Jurah hujan yang tinggi di sebagian wilayah membuat bencana banjir melanda Indonesia. Meski demikian, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menilai badai yang lebih besar tidak akan melanda wilayah Indonesia. Kepala BMKG Andie Kasakya mengatakan, badai tropis tidak akan menghampiri Indonesia karena terletak di Katulistiwa. Kita bersyukur, kita tidak jaranglah dilalui, bukan jarang, hampir tidak pernah kan dilalui badai tropis karena wilayah kita. Karena di Ekuatorial kan koreolinya nol, jadi dia mesti pergilah, selalu pergi. Jadi dari yang di selatan Ekuator itu selalu menjauh ke selatan, yang utara selalu ke selatan, ya aman, tapi ya berdetnya saja. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Mulyono Rahadi Prabowo menambahkan, walau tidak langsung terkena pusat badai, Indonesia masih terkena ekor badai tropis. Nah, kita itu biasanya lebih terkena dampak ekornya itu, dalam bentuk angin yang dengan kembusannya kuat, bisa sampai 40-50 km per jam, ataupun dengan adanya aktivitas cuaca yang menjadi dalam bentuk pertumbuhan awan yang aktif. Tak hanya menyebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi, ekor badai tropis dari Australia juga membuat perairan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Ambon mengalami gelombang tinggi yang mencapai 3 hingga 4 meter.